Kami pernah libur sekeluarga dan ketika di lokasi, wis hujan. Oke, kalau kita ngobrol di kafe, kami menikmati, kami bahagia, bisa menikmati pembicaraan yang intim dalam satu keluarga. Dan biasanya setelah saya ngobrol intim tadi, hujan berhenti, wah hujan berhenti. Nah, kadang saya itu seperti menyadari bahwa Tuhan itu kadang mengizinkan sesuatu terjadi, misalnya kayak hujan. Sehingga nggak jadi jalan-jalan, supaya kita punya family quality time. Coba kita mengeluh, ya kebahagiaan berkurang, tapi justru bisa menikmati kebahagiaan dalam situasi seperti itu. Dan Tuhan itu baik, dia sediakan waktu yang lain, yang tadinya rencananya untuk hal yang lain, lalu menjadi bisa jalan-jalan di waktu yang itu. Jadi, kunci untuk bisa mensyukuri keadaan apa yang terjadi, juga sebenarnya ditambah dengan fleksibel dalam hidup ini. Fleksibel dalam rencana, dalam agenda, kita membuat rencana, kita membuat agenda, tapi bersyukurlah dengan apa yang terjadi dan fleksibellah untuk perubahan yang terjadi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.